Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru yang engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan rohmu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah saudara yang dikasih Tuhan, erahkah hari ini mengangkat tema, terbuka dan jujur mengungkap kebenaran. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan 18. Saya bacakan buat saudara sekalian. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggilah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Banyak orang berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Sebab dengan hidup benar, pasti selamat. Namun disedari, mengungkapkan suatu kebenaran bukanlah perkara mudah seperti membelikan kelapak tangan untuk dilakukan seseorang. Terlebih manakala kebenaran masa lalu ataupun masa kini adalah kehidupan yang penuh aib dan dosa. Banyak orang memilih menghindar mengungkapkan kebenaran itu ketimbang mengungkapkannya agar tidak menjadi masalah. Berbeda dengan pengalaman perempuan Samaria dari bacaan Alkitab hari ini. Agaknya dia tahu memilih tempat dan kepada siapa harus mengungkapkan serta berbagi cerita hidupnya yang pahit dan menyedihkan itu. Adalah sikap yang benar menjadikan perjumpaan dengan Yesus sebagai kesempatan yang baik untuk merubah dan memperbaharuhi kehidupan, kehidupan yang rusak oleh karena dosa. Keterbukaan dan kejujuran adalah pintu masuk kepada hidup yang diubahkan dan dipulihkan secara menyeluruh. Jalan terbuka lebar menikmati aliran air kehidupan sorgawi yang tiada habisnya terus menghalir memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani umat yang percaya, jujur dan terbuka kepadanya. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Sebagai keluarga yang beriman, kita menerima pelajaran yang berharga dan memberi makna bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa dihampuni. Asalkan ada hati yang jujur dan terbuka mengungkapkan kebenaran tentang hidup yang tak berkenan kepadanya. Tetapi juga ada kehidupan yang terus dibangun atas komitmen untuk mau dibaharuhi dan dipulihkan oleh air kehidupan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Marilah kita terus memiliki motivasi pengakuan untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal seperti janji Tuhan. Tidak akan haus untuk selama-lamanya karena kita menerima air hidup yang terus mengalir tiada berbatas oleh waktu, ruang, dan tempat. Tetapi mengalir untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Bapak Surgawi, pemurah dan penuh belas kasihan, Bentuklah kami untuk bersikap jujur dan terbuka mengungkapkan kebenaran kepada Tuhan Yesus agar kami dipulihkan, disembuhkan, dan diselamatkan oleh air hidup yang engkau anugerahkan kepada dunia. Amin. Terima kasih. Terima kasih.